Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjajahkan kami dan bunuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat bagi semua. Selamat memasuki hari baru, hari ini hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021. Mereka kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, persembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan dari Keweskupan Ruteng yang meraihkan ulang tahun pada hari ini, Pakter Don Juang Sumi SVD. Suster Maria Nelce Hoar SDV dan Suster Nathalie FSE. Dan saya berdoa untuk para pendirma kami, di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan di waraga dan kesuksesan dalam usaha mereka. Juga berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, teman-teman kita yang sakit. Kita persembahkan mereka kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan menjamah mereka dan memberi mereka kekuatan hiburan kalbolik kesembuhan. Saya kami ingat secara khusus konfraktir kami, Patir Gores Niti. Marilah kita memulai misi kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Serah sekalian, mana kita memampu nasibah dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapak supaya karena rahmatmu, kami sanggup melaksanakan genrak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau mendaki agar kami menampakkan karya keselamatanmu di tengah masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kami juga berdoa untuk kesuksesan kapitel rumah kami di sini, yang akan berakhir pada sore hari ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Esa engkau telah menghimpun gerejamu dalam roh kudus. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan ikhlas, dan bersatu padu dalam cinta kasih. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan, dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus, kini dengan sepanjang masa. Amin. Buat jalan dari kisah para rasul. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat di Efesus, Paulus berkata, Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, kerana kamulah yang ditetapkan roh kudus, menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah, yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, dan tidak akan menyayakan kawanan hidup. Bahkan dari antara kamu sendiri, akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah, bahwa aku tiga tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing, dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, dan kepada firman kasih karunianya, yang berkuasa membangun kamu, dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu, bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuluskan. Pirat atau emas, atau pakaian, tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu, bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja, untuk memenuhi keperluanku, dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu, telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berhutu dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat bersuka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan, bahwa mereka tidak akan melikat mukanya lagi. Lalu, mereka menantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan, sesuai kepada Allah. Masmur tanggapan dan refren, Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Keratkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami, demi baikmu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermasmurlah bagi Tuhan, bagi dia yang berkendaraan, melintasi langit purba kala. Perhatikanlah ia memperdengarkan suara, suaranya yang dasyat. akulilah kekuatan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Al-A-Tuhan, al-A-L-U-Y-A, 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 Firmanmu ya Tuhan adalah kabar darah Keduskanlah kami dalam kabar darah Alleluia, Alleluia Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Indirensis Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya Ya Bapak yang kudus, peliharlah mereka dalam namamu Yaitu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Selama aku bersama mereka, aku memerihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya kenapa yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang aku datang kepadamu Aku mengatakan semuanya ini Sementara aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Demikianlah indir Tuhan Berpucilah Kristus Benih keselamatan sudah ada di dalam diri kita masing-masing Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Kita semua sudah dibaktis Entah dibaktis sewaktu masih kecil Atau sudah dewasa Di saat kita dibaktis Pada saat itulah Benih keselamatan kita Sudah mulai berkembang Dan benih keselamatan sesungguhnya Sudah ada sejak kita diciptakan oleh Tuhan sendiri Kita masih ingat bagaimana proses penciptan manusia Bagaimana Tuhan Menciptakan kita dari tanah liat Kemudian memasukkan rohnya sendiri Kedalam diri kita masing-masing Di saat itulah sesungguhnya Benih keselamatan itu sudah ada Tetapi Karena kesombongan manusia Mau menjadi serupa dengan Tuhan Kita ingat bagaimana proses kita digoda oleh setan Setan katakan Silahkan memakan buah ini Dan kamu akan menjadi seperti Tuhan Dan manusia betul Mau menyamakan dirinya dengan Tuhan Dan di saat mereka memakan Bukan menjadi Tuhan Tetapi mereka cukup sengsara Dan kemudian Tuhan menjanjikan Bahwa ia akan mengutus utranya ke dunia ini Untuk menyelamatkan kita Dan itulah yang dijalankan oleh Yesus Kristus Dia menyelamatkan kita Memberi kita kekuatan baru Keselamatan baru Menjadi manusia baru Dan benih keselamatan itu sudah mulai berkembang Sejak Tuhan memberi kita Kristus penyelamat Dan Injil hari ini Yesus kembali mendoakan Agar kita bertumbuh kembang Dan selalu menyatu dengan Tuhan Dia tidak mau bahwa manusia yang sudah diselamatkan itu Jatuh ke dalam tangan setan Karena itu Yesus Kristus mengatakan Bapak tolong Bantulah mereka Saya bukan mau membawa mereka keluar dari dunia Tetapi Saya memohon Jagalah mereka Agar mereka jangan jatuh Tuhan sendiri mengantaki Agar benih keselamatan yang sudah ada di dalam diri kita Harus ditumbuh kembangkan Itulah inti-inti hari ini Yesus mengharapkan Agar kita tetap mempertahankan Benih keselamatan yang sudah ada Dan Tuhan sendiri Yesus Kristus sendiri selalu mendoakan Agar kita tetap selamat Dan dia mengharapkan agar Dimana dia berada Kita pun akan ada bersama dia Dan memperoleh keselamatan untuk selama-lamanya Marilah saudara-saudara yang terkasih Perkuatkanlah iman kita Dan laksanakanlah Ajaran peringkat Tuhan Dengan penuh tanggung jawab Kalau iman dan perbuatan kita selalu seimbang Pasti kita akan selamat Dan keselamatan itu akan menghasilkan buah kebahagiaan Bagi kita semua Amin Terima kasih telah menonton Terpujalah engkau ya Tuhan Allah semesta Alhamdulillah dari kemurahanmu Kau menerima roti yang kami siapkan ini Inilah hasil dari bumi Dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi Roti kehidupan Terpujalah selama-lamanya Terpujalah engkau ya Tuhan Terpujalah selama-lamanya Dengar hati dan terus kami harap Kepadamu ya Allah Bapak kami Terimalah kami Terimalah kami dan semoga Persembahan yang kami siapkan ini Berkenan padamu Ya Tuhan bersihkanlah kami seluruhnya Dari kesalahan kami Dan susihkanlah kami Dari dosa-dosa kami Berdualah saudara-saudari Sebab persembahan Dan persembahanmu Berkenan pada Allah Bapak Yanglah kuasa Semoga persembahan ini Diterima dengan kemuliaan Tuhan Dan keselamatan kita Serta seluruh rumah Allah yang kudus Tuhan terimalah persembahan Yang kami unsukkan Atas perintahmu Limpahkanlah rahmat Penebusan kepada kami Berkat misteri suci Yang kami rayakan Dalam sumbah Bakti yang pantas Demi Kristus Tuhan Dan penyantara kami Amin Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati Kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur Kepada Tuhan Allah kita Sudah layak Dan sepantasnya Sudah layak Dan sepantasnya Yang Bapak yang kudus Orang yang kekal Dan puasa Bahwa dimanapun juga Kami senantiasa Bersyukur kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Sesudah bangkit Dari alam maut Ia menampakkan diri Kepada semua muridnya Di depan mata mereka Ia diangkat ke surga Untuk mencurahkan Kepada kami Daya kehidupannya Yang ilahi Dari sebab itu Di seluruh muka bumi Umatmu bersukaria Merayakan kegembiran Pasca Bersama sekena Penghuni surga Dan para malaikat Yang bermadam Memuliakan keagunganmu Sambil tak nanti-antinya Berseru Kudus-kudus Menjadi Tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan Untuk menanggung Sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur Kepadamu Lalu memencam Mencahkan roti itu Dan memberikannya Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan makanlah Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagimu Demikian Sudah berjaman Yesus mengambil Piala Sekali lagi Yang mencap Subuh kepadamu Lalu memberikan Kepada itu Kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan minumlah Inilah para darahku Darah perjanjian Baru dan kekal Yang ditumpahkan Bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk mengenangkan Daku Marilah menyatakan Misteri iman kita Wafat Kristus Kita memaklumkan Kebangkitannya Kita meriakan Kedatangannya Kita rindukan Sambil mengenangkan Wafat dan kebangkitan Kristus Kami persumpahkan Kepada Mui Ya Bapak Roti kehidupan Dan keadaan keselamatan Kami bersyukur Sebab kami Menganggap Berlayak Marah Pengkaran Berbakti Kepadamu Kami mohon Agar kami Yang menerima Tuhan Darah Kristus Dihimpun Dari satu umat Oleh Ruh Kudus Bapak Perhatikan Agri Jambu Yang tersebar Di seluruh Bumi Sempurnakanlah Umat Dalam Cinta Kasih Dalam Persatuan Dengan Kos kami Franciscus Dan Terima kasih Dan juga Mohon berkatmu Ke atas mereka Yang sakit Ya Tuhan Jamalah Mereka semua Secara kuruskan Berdoa Untuk Konfretir kami Pater Gores Miti Dan berkatilah Para pendirma Kami Ingatlah Pula Kasih Dari kami Kami beriman Yang telah Meninggal Dengan Harapan Akan Bangkit Secara kuruskan Ingat Keluarga Arnoldus Jansen Yang hari Kematian Mereka Kami Peringati Pada hari Ini Pater Sang Tuhan Dari Belanda Pater Paul Waku Dari Gana Bruder Sifrik Aferman Dari Derman Pater Prakash Gnanap Prakasan Dari India Suster-suster kami SSPS Suster Konstanza Suster Sifgrik Suster Apolonia Suster Viktimaria Dan Suster Lawrence Dan Kami Juga Ingat Bapak Dari Suster Suster Frida Bapak Yosef Dan Akan Semua orang Yang telah Berpulang Dalam Kerahimanmu Terimalah Mereka Dalam Saya Wajahmu Kasih Dari Kami Semua Agar Kami Berterima Dalam Kebahagiaan Abadi Bersama Santa Maria Prawad Dan Bunda Allah Bersama Santi Yosef Suaminya Bersama Para Rasul Dan Semua orang Kudus Dari Masa Kemasa Yang Hidupnya Berkenan Di Hatimu Semoga Kami Penang Kau Perkenankan Terus Serta Memuji Dan Memuliakan Dikau Dengan Pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan Pengantaran Kristus Bersama Dia Dan Dalam Dia Bagimu Alah Bapak Yang Maha Kuasa Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Segala Hormat Dan Kemuliaan Sepanjang Segala Masa Amin Mari Kita Sama Sama Mendoakan Doanya Diajarkan Kristus Kepada Kita Bapak Kami Yang Kada Di Suga Dimuliakan Lama Datang Lama Kerajaan Jalilah Kendanku Biarlah Seperti Dalam Suga Berilah Kami Rezeki Pada Adini Dan Ambilah Kesalahan Kami Seperti Kami Mengangguni Menusaha Kepada Kami Dan Jangan Lama Suka Kami Kedalam Kecoba Kepada 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 Dari Yang Jahat Damai Kutinggalkan Bagimu Damai Kuberikan Kepadamu Maka Marilah Ketamon Damai Kepadanya Tuhan 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 Berhitungkan Dosa Kami Tetapi Perhatikan Aiman Kerejamu Dan Rasulah Kami Supaya Dibersatu Dengan Rukun Sesuai Dengan Gendak Mu Sebab Engkau Laku Tuhan Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin Damai Tuhan Bersamamu Jalan Bersam Semoga Percampuran Tuhan Dara Tuhan Bidai Kristus Ini Memberikan Kehidupan Abadi Kepada Semua Yang Akan Menyambut Anak Domba Allah Yang Maka Bersesanya Kasih Hanya Kami Anak Kepala Yang Maka Bersesanya Beri Kami Damai Ya Tuhan Yesus Kristus Semoga Tuhan Dara Menyihankan Kami Sambut Melindungi Dan Menyiankan Jiwa Raga Kami Inilah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berbagilah Kita Yang Diundang Kepertamuannya Ya Tuhan Jatuh Pantas Tuhan Datang Kepala Saya Tetapi Bersapalah Saja Maka Saya Sengguh Tubuh Dan Dara Kristus Amin 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 Tuhan Sampai Sampai Terima kasih. 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 Terima kasih.